Oke guys selamat datang kembali di Astrawara Economics Jadi kali ini kita akan memprediksi nih harga Bitcoin Karena Bitcoin tahun ini suram jadi kita akan coba prediksi Kapan titik balik dari perlawanan Bitcoin ini Oke jadi kita langsung aja Nah dalam menganalisis Bitcoin yang baik dan benar Kalian gak bisa cuman menggunakan hanya sekedar indikator-indikator semata Untuk menyimpulkan kapan kalian berinvestasi kapan enggak Oke Karena kalau Bitcoin sendiri untuk saham-saham atau apapun itulah Uang yang besar yang berbicara tentang uang yang besar Maka situasi, kondisi, lingkungan baik itu isu-isu politik, isu-isu sosial Kalian harus pertimbangkan dengan matang Karena akan berpengaruh sama harga sebenarnya Nah kalau harga Bitcoin kalian juga harus mengawasi seluruh bursa efek yang ada di dunia tentunya Terutama bursa-bursa efek yang ada di Amerika, India, China, dan Rusia Itu negara-negara dengan perekonomian besar kalian harus awasi guys Perdagangan-perdagangan yang ada di sana Nah kalau untuk Bitcoin Untuk Bitcoin Mengawasi Wall Street atau bursa efek yang ada di Amerika Sudah cukup untuk memprediksi harga-harga Bitcoin ke depan bagaimana Jadi sebelum kita analisis pakai indikator Kita lihat dulu nih bagaimana perkembangannya sebenarnya yang ada di Nasdaq Composite Ini untuk Amerika ya Yang ada di Wall Street Nasdaq Composite Index sendiri Ini adalah gabungan 3000 perusahaan besar guys Termasuk Apple, Google, Tesla, dan lain sebagainya Amazon, Alibaba Itu diperdagangkan di sini Jadi pasar-pasar saham yang ada di Amerika itu Bursa-bursa efek yang ada di Amerika Buka setiap pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore Waktu Amerika Bukan waktu Indonesia ya Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Dia buka jam 22.30 Waktu Indonesia Barat Sampai 12 jam ke depan Nah kalian hitung sendiri deh berapa tuh Sampai pukul berapa ya 4 subuh kayaknya Ya 4 subuh atau 5 subuh Atau jam 6 pagi lah Sekitar situ guys Kalian hitung sendiri aja 12 jam ke depannya itu gimana Nah Jadi Pada saat 22.30 itu Ketika pasar di Wall Street buka Sebenarnya Disitulah jam investasi Bitcoin Yang paling efektif dan efisien guys Karena volatilitas akan tinggi disitu Kalian bisa Lihat serangan-serangan Dari trader-trader gila Kalau dia lagi Apa ya Kalau dia lagi layu di pasar Wall Street Biasanya mereka masuk ke dunia Bitcoin Karena Di dunia saham Di Wall Street itu Biasanya sulit ditebak Makanya dia lari ke Bitcoin Gitu Pengusaha-pengusaha itu Lari ke Bitcoin Nah Seperti yang kalian lihatnya guys Dia ngaruh sama Bitcoin Karena kenapa nih Nasdaq Composite Index ini Lihat Performancenya pada tahun 2022 Dalam satu tahun ini Dia minus 32,94% Nah Gimana tuh Bayangin guys 32% tuh minusnya Nah Otomatis Dia ngaruh sama Bitcoin Dan buktinya Bitcoin turun guys Selama tahun 2022 Gitu Kalian lihat disini Nah Di Nasdaq Today hari ini Nih lihat Dia buka pukul 9 Buka Tutup pukul 4 sore Oke Nah Dia naik nih guys Dia naik Otomatis Bisa jadi Bitcoin juga Bakalan naik Selain itu Kalian juga bisa lihat dari ISNP 500 Ini 500 nya Artinya ada 500 perusahaan besar nih Yang paling besar dan terbesar yang ada di Amerika Dia juga Naik pada Tanggal 23 Desember ini Naik indeksnya Oke Tapi Secara keseluruhan Dalam waktu satu bulan Dia masih minus 3,01 Untuk satu harinya Dia naik nih Dia naik 0,59% Indeksnya guys Jadi indeks itu adalah Dibuat untuk Mempermudah kalian Atau investor-investor Untuk membaca Kondisi pasar saham Yang sedang terjadi Oke Jadi indeks harga Indeks harga satuannya Yang di Indekskan Dibuat jadi indeks Perhitungan indeksnya Nggak mungkin gue jelasin disini ya Kalian cari aja Buat Rumus-rumus Finansialnya gimana Nah Ketika Indeks naik Otomatis saham naik Ketika indeks turun Harga saham akan turun Nah Itu akan ngaruh sama Bitcoin Dan yang paling efektif Untuk melihat harga keseluruhan saham Yang ada di Bursa Efek Amerika Adalah Mengelalui Dow Jones Industrial Average Jadi dia Mengakumulasi semua harga saham Yang ada di Wall Street Kemudian dia gabungkan indeksnya Sehingga dia Mendapatkan nih Rata-ratanya nih 33,203 Ini indeks rata-rata guys Jadi masih termasuk Indeks juga Jadi dia cenderung Naik Oke Untuk perdagangan hari ini Tanggal 23 Nih Eh kemarin nih Ya tanggal 23 Mulai jam 9 Sampai jam 4pm Jadi waktu yang efisien Untuk Dagang Bitcoin Kalau kalian mau scalping Dalam waktu suatu hari itu ya Jam 9 Jam 9 pagi waktu Amerika Sesuaiin aja Sampai jam 4 Oke Disitu Pengusaha Atau investor-investor Biasanya Masuk ke dunia Bitcoin Untuk investasi Kalau pasar di Wall Street Lagi suram Atau pasar-pasar di dunia Lagi suram Nah Sekarang Karena dia lagi meningkat nih Karena dia lagi meningkat Kita lihat dulu ya Eh Apanya ya Dow Jones Untuk Eh 3 bulan 3 bulan Nah Dia masih naik Kita coba 1 bulan Supaya kita bisa lihat Dapan dia naik Nah Dia cenderung naik guys Ke atas Otomatis Bisa jadi harapan Untuk Bitcoin Untuk ikut Naik juga Gitu Karena pengusaha akan berani Untuk investasi di Bitcoin Ketika Pengusaha besar itu Berani investasi Ketika Indeks di harga Wall Street itu Naik Gitu Naik Mereka berani Masukin uangnya ke Dalam dunia crypto Nah sekarang kita bikin Analisisnya dulu ya Nah Kita lihat Bagaimana ya Dia nge-stack di harga berapa nih Dia di arka 17.000 Sampai 16.000 Oke 17.000 Sampai 16.000 Nih Berarti kita ambil Tengah-tengahnya ya Nah Nih Disini Oke Kita ambil Tengah-tengahnya Disini Nah Tuh Dia main di angka 17.000 Sampai 16.000 Sampai 16.000 Terbesar Dia paling tinggi disini Kita anggap ini aja Kita anggap ini aja Noise Kita anggap ini noise Oke Meskipun besar sih Tapi gak bisa dianggap noise juga Tapi kita anggap aja dulu ini noise Nah Dapat kita lihat Dari 30 November Sampai 23 Desember Eh 27 Desember Dia main-main di angka ini aja guys Dia main-main di angka ini aja Yaitu 16.000 Sampai 17.000 Makanya kita Vertikal dulu disini Kita ambil garis vertikal Dulu disini Nah Kalau kita lihat Periodiknya Kita potong disini Kita potong disini Nah ini ya Terus Oke Jadi disini Puncak kenaikan dari RSI-nya guys RSI-nya Kita buka dulu indikator Ichimoku-nya Ichimoku Untuk memprediksi harga ke depan Tuh gimana Ini yang paling Gue suka sih guys Pake Ichimoku Karena kenapa Dia bisa memprediksi harga Yang ke depan Nah Apa yang mau gue bilang guys Apa yang mau gue bilang Adalah Disini Potensial mendatar guys Ichimoku-nya Maka Kemungkinan besar Ada perlawanan disini Untuk Interval satu harinya Kita lihat Nah Kemungkinan besar Garis mendatar Akan terjadi disini Nah ketika Garis disini mendatar Itu berarti Pasar akan Cenderung disitu-situ saja Dia masuk interval ini kan Dia masuk Dia masuk di interval Antara garis yang ini Dan yang ini Nah Kemungkinan besar Dia akan Horizontal terus Di bagian sini guys Di sini Oke Dia horizontal terus Di bagian situ Maka Ketika dia disitu Horizontal terus Kemungkinan Pasar akan Memberi perlawanan Ke atas Karena Kita lihat dari Indeks RSI-nya Kita hubungkan ya Kita hubungkan dari Yang paling tinggi Kita bikin garis disini Dari paling tinggi Karena disini Perlawanan terakhirnya Disini Kita hubungkan Oke Lagi 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 Berpotongan Dan sini Nah Tuh Dia harus dihubungkan Dari sini Antara Antara titik-titik Perlawanan yang ada Ke atas Kemudian Kita sambungkan dengan Garis-garis Yang berpotongan Disini guys Nah Kita tambahkan Garis vertikal disini Nah Maka Dia berpotongan disini Dia berpotongan Dengan ini Disini Maka kemungkinan besar Pasar akan Memberi perlawanan Sampai Disini Gue kasih Tanda kuning dulu ya Nih Tanda kuning Pada bulan Maret Pada bulan Maret Prediksinya Dia akan Naik ke Naik harga guys Naik harga Dia akan memberi perlawanan Nah Fungsi dari resi indeks ini Adalah Untuk mengukur indeks dari harga Dengan interval nilai 70 dan 30 Dengan kesimpulan Jika dia ada di bawah 30 nih Dia Jika dia ada di bawah 30 Jika dia ada di bawah 30 Gue besarin dulu ya Nah Nih 70 dan 30 nih Garis ini Dan garis ini Oke Ketika dia ada di 70 Maka kondisi pasar Overbought Ketika dia berada di bawah Garis 30 Maka kondisi pasar Oversold guys Oversold Oversold Nah ketika disini Nah jangan coba investasi Kalau dia menyentuh di bawah Garis Di bawah nilai 30 Dan kalian bisa investasi Ketika dia mendekati Angka 70 Gitu Karena disitu adalah titik perlawanannya Jadi sekitar bulan Maret Sampai April Sekitaran disini guys Gue bikin garis vertikal lagi Eh garis vertikal lagi Sini Dan Disini Nah sekitaran disini Periode ini Periode waktu ini Dia bisa memberi perlawanan Oke Untuk naik ke Masa kejayaannya Seperti Dulu lagi guys Jadi Itu aja Buat kalian Yang masih Mengharap sama Bitcoin ini Meskipun ada Prediksi-prediksi Ada berita-berita Yang Menyimpulkan Bahwasannya Bitcoin itu akan Suram Dan bahkan Akan menyentuh 0 Itu ya Konspirasi aja sih Menurut gue Karena Bitcoin ini Udah cukup besar ya Menurut gue sih Masih sulit banget Untuk Bitcoin ini Runtuh guys Karena orang Di Di atas itu Karena gue Ada Gue udah Lihat pengusaha-pengusaha Yang emang tuh Wataknya keras banget Wataknya keras banget Gak mau yang namanya rugi Makanya dia ngehold Di Bitcoin Sampai Dia Untung Oke Jadi sekian Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Salam Astrawara Economics Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya